Kebakaran lahan mineral di Kabupaten Moro Jambi kembali terjadi. Peruntung api dapat dipadamkan dengan cepat oleh tim Satgas Karhutla yang dipantu oleh masyarakat setempat diketahui sepanjang tahun 2023 dari catatan BBBD Moro Jambi seluas 9 hektare lahan mineral hangus terbakar. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi pada bulan Agustus ini. Kali ini api melahap lahan mineral yang kosong di Kelurahan Senget di Kejamatan Sekernan. Beruntung tim Satgas Karhutla sikap dipadilokasi untuk melakukan pemadaman api sehingga si jago merah dapat dipadamkan dengan cepat. Atas kejadian tersebut, kasih pencegahan dan kesiapsiagaan BBBD Moro Jambi Muhammad Suhdi mengatakan setidaknya ada sekitar 10 tumbuk luas lahan yang terbakar. Lahan mineral yang terbakar tersebut merupakan kawasan ekspertamina. Sejauh ini tim masih melakukan pendalaman penyebab dari kebakaran yang terjadi. Di lokasi kebakaran kita mengalami kesulitan, terutama kesulitan air. Memang kita dalam keadaan sekarang ini, keadaan di dalam kemarau, memang sumur-sumur maupun kolam di lokasi kebakaran mengalami kekeringan. Sepanjang tahun 2023, dari catatan BBBD Moro Jambi, seluas 9 hektare lahan mineral yang terbakar. Namun angka tersebut belum termasuk luasan kebakaran yang terjadi di Telang Duku dan Teluk Jambu, Kejamatan Tamarajo. Pasalnya, hingga kini tim Satgas masih melakukan pendataan luas yang terbakar. Catatan 9 hektare luas kebakaran yang dimiliki BBBD tersebut tersebar di wilayah Kumpi, Moro Sepo Sekernanda Mestong. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.